selamat menikmati kita akan membicarakan sedikit tentang sebuah pelungusaha tentang jasa penyimpanan packaging oke selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini salam sukses salam bahagia salam kemakmuran salam cuan untuk kita semua di malam ini menjelang PSBB Jakarta kita akan membicarakan sedikit tentang sebuah pelungusaha tentang jasa penyimpanan packaging dan pengiriman barang e-commerce atau fulfillment gudang online atau apapun namanya sebenarnya banyak ya gudang online ini tapi kali ini saya akan berbicara tentang pelungusaha yang kita namakan dengan credible banyak sebenarnya di Shopee juga ada di Lazada ada mungkin Tokopedia juga ada ya bagi salar-salar tertentu Kipek juga ada credible juga ada ya kali ini kita akan bahas tentang credible aja ya kita akan masuk ke webnya ya poin utamanya adalah ya kita akan masuk ke webnya poin utamanya adalah bahwa gudang online ini gudang online ini yang saya maksud dengan gudang online itu adalah di zaman sekarang ya bahwa keterbatasan daripada apa namanya gudang ya bagi salar-salar di samping juga tenaga kerja sehingga salar-salar ini agak kebingungan ya untuk menyelesaikan pesanannya dengan cepat ya nah ini yang ditangkap peluang ini yang ditangkap oleh fulfillment atau gudang online ini bahwa mereka ya menyiapkan solusi atas permasalahan yang disebutkan tadi khususnya untuk seller permasalahan pertama adalah keterbatasan space karena di rumah mungkin ya mereka jualan atau bisa juga karena mereka bekerja ya jadi mereka gak bisa untuk apa namanya menyelesaikan apa namanya packaging atau atau pesanannya atau bisa jadi karena memang malas untuk membayar atau terumah hal untuk membayar atau memanage packaging paket ini harus di packing oleh tenaga tenaga mereka ya oleh mereka harus membayar gitu maksudnya membayar tenaga kerja untuk melakukan pengemasan paket nah gudang online ini ya bisa menjawab tantangan daripada permasalahan daripada apa yang disampaikan oleh seller tersebut sehingga mereka menyediakan sebuah gudang online yang dimana disitu pesanan ya packaging space-nya ya pengurusan kepada jasa pengirimannya itu mereka yang handle semua ya mereka yang handle semua artinya lagi bahwa anda itu cuma bikin toko dan akunnya itu anda serahkan kepada orang lain akunnya tentunya bukan akun akun main ya akun akun admin ya mungkin ya mungkin akun levelnya bukan akun main mungkin akun cuma admin atau akun apalah namanya operator lah gampangnya begitu yang bisa memproses pesanan sehingga pesanan anda itu gampang untuk anda kontrol belum lagi ya di pergudangan online itu kan apa namanya memakai sistem stock of enam barang yang udah canggih ya yang udah tersistematis sehingga kesalahan packing itu bukan tanggung jawab anda lagi ketepatan packing juga itu pun bisa diselesaikan terus hal-hal yang lain yang berhubungan dengan packaging dan pengantaran itu pun bisa dilaksanakan di gudang online ini yang anda lakukan hanya satu anda melakukan pengiriman atau stock produk anda kepada gudang tersebut jadi kalau barang anda udah stocknya mulai menipis atau berkurang anda tinggal kirim saja nah artinya bahwa anda dimudahkan bisa jadi anda misalnya mengimpor barang dari luar negeri anda gak mau pusing-pusing anda tinggal taruh aja di credible anda tinggal taruh mereka yang ngatasin semuanya anda tinggal tune aja apa namanya akun anda entah itu iklan entah itu setting entah itu apa sehingga penjualan anda itu bisa naik tapi proses penjualannya itu bisa dilaksanakan oleh gudang online ini perlu juga kita ketahui bahwa salah satu kelebihan daripada gudang online ini misalnya anda di Surabaya tetapi pangsa pasar anda di Jakarta anda tinggal kirim saja barang itu dari Jakarta ke gudang online sehingga ongkos daripada barang itu barang-barang anda itu lebih murah jadi sehingga anda pun bisa bersaing dengan barang-barang yang ada di Jakarta misalnya seperti itu sehingga kelebihannya apa kelebihannya tentu banyak yang seperti yang saya jelaskan tadi tetapi tentunya semua itu ada costnya ada biayanya penambahan paket itu sekitar 2 sampai 5 ribu mungkin ya nah itu bagi seller ya bagi seller ya tetapi bagi anda anda juga sebagai mitra daripada kredibel tentu juga mendapatkan benefit-benefit yang didapatkan dari pengemasan atau packaging atau pergudangan ini anda bisa dapat antara 3 ribu sampai 5 ribu tergantung paketnya nah kalau misalnya paket itu 5 ribu aja rata-rata kalau anda bisa menyelesaikan paket itu misalnya 100 saja ya kan udah berapa ya kan udah hampir 500 ribu kan nah itu artinya bahwa jasa gudang online ini cukup menarik untuk kita amati dan kita mungkin ikutin ya kalau kita mempunyai posisi-posisi yang pas di bidang online ya tetapi kita tidak mau membangun sebuah sistem atau membangun sebuah tim tetapi kita tinggal serahkan saja barangnya di kredibel ataupun pergudangan online lainnya nah ini kita akan coba ya cek sedikit ya tentang apa yang ada di webnya itu ya ini mengetahui tentang kredibel ya ini yang seperti yang saya jelaskan tadi ya kerja di kantoran tidak punya waktu tapi kita punya bisnis online nah bagaimana kita supaya bisa jualan ya nah itu anda tinggal kasih saja ke kredibel-kredibel yang ngurusin semuanya ya entah itu jual di Sopi di Lazada di Lex atau di Blibi atau di tempat-tempat lainnya juga bisa diselesaikan di krediblenya ini nah ini mungkin juga ada alasannya hamil tapi tidak mau capek ya tinggal di kosan tidak punya penyimpanan domisili tidak strategis dari kota besar yang seperti saya ceritakan tadi ya kalau anda misalnya tinggal di Papua ya pangsa-pasarannya banyak di Jakarta ya anda bisa mengimpor barang dari Tiongkok ya anda bikin aja taruh aja di kredibel duit anda itu nanti orang-orang kredibel yang akan mainkan ya nah selanjutnya itu pengusaha cerdas fokus memperbesar bisnis bukan operasional nah ini ya yang dijelaskan bahwa kita tuh fokus ya memperbesar bisnisnya itu artinya secara geris besarnya bagaimana kita harus membesarkan bisnis ini kalau kita masih berkutat tentang operasional ya berarti level kita memang masih apa namanya masih masih seperti yang dibilang oleh ini itu belum besar bisnis kita ya nah berarti kita belum pengusaha cerdas nah seperti ini juga nih hiburan tetap bisa jualan karena gudang anda lah yang akan menyelesaikan order anda jadi anda bisa komplain kalau terjadi pembatalan atau apa itu ke kredibel naruhan banjir ini juga misalnya anda tinggal di daerah banjir pergudang anda sering masalah ya anda tinggal taruh saja di kredibel kredibel yang anda yakini atau gudang yang anda yakini nah ini bisa membutuh cabang di luar kota agak lebih dekat dengan customer ya seperti yang saya jelasin tadi ya tinggal anda apa namanya taruh barang misalnya kalau misalnya di Papua ya misalnya ya di Papua ada kredibel ya pangsa pasaran dari Papua gede ya anda dari Jakarta drop aja ke Papua sehingga mengkosnya sekali kirim dan barang anda pun lebih aman oke nah ini cara kerja gudang kredibel ya ini ini apa namanya cara kerjanya nanti anda akan daftar akan disurvey ya nanti akan dikasih training cara kerjanya bagaimana operasionalnya itu akan di training ya standar-standar SOP yang ada di kredibel ini akan membimbing kita untuk meminimalkan kerugian dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh seler-seler yang kita apa namanya kita pegang oke nah ini biaya biaya gudang yang saya bilang tadi ya bahwa skema harga UKM ya kredibel berminta dengan pemilik kantor rumah yang atau rumah yang memiliki ruang kosong di gudang dengan menggunakan rumah kantor yang sudah ada jadi anda bisa mengajukan ya apabila ini kantor atau perumahan atau ruko dengan itu anda bisa mengajukan sebagai agent daripada kredibel nah ini biayanya seperti apa ini tadi ya biayanya tadi ya cukup ya ini ada 35% dari nilai transaksi maksimal 10 ribu maksimal 10 ribu jadi 3,5% ya itu dari nilai transaksi itu biaya maks 10 ribu ya tanpa apa nih biaya itu tanpa biaya set up berdasarkan penjualan tanpa biaya minimum ya nah ini anda harus membaca kolosal ini secara detail sehingga ketika anda naruh barang di kredibel tidak terjadi keselisian paham ya saya akan menjelaskan pada apa namanya bagian-bagian atau part-part yang berbeda untuk menjelaskan ini ya nah selanjutnya ini contoh daripada gudang ya mungkin disini anda perlu ya kalau anda mendaftarkan sebagai mitranya itu anda perlu atau agent itu anda perlu membuat raks hingga barang-barang seperti ini ya nah ini misalnya barang-barang ini ya tentunya gudang itu harus bebas dari tikus itu yang utama harus tidak basah tidak banjir dan itu standar ketat dari kredibel yang yang akan memastikan bahwa tempat anda itu layak atau tidak nah ini kenapa di kredibel ya ini kita lihat ya performnya itu walaupun harga murah kualitas layanan prioritas 80% 80% paket dikirim 2 jam setelah pesanan makan setelah pesanan masuk dengan komitmen paling lambat 1 hari artinya karena barang anda itu lengkap disitu ya jadi barang itu cepat diproses sehingga sorenya itu jasa-jasa pengiriman sudah mengambil saya rasa kalau 2 jam saya rasa kecil kemungkinan saya gak tahu lah tapi setahu saya misalnya si cepat JNT JNI JNT ID Express dan Ninja itu update-nya itu malam waktu jam 11 malam nah 2 jam itu dikirimkan mungkin tetapi kalau untuk update-nya itu pasti biasanya malam itu untuk resi otomatis kalau untuk resi manual ya gak tahu lah ya nah selanjutnya itu keamanan keamanan yaitu mitra harus memulai proses cukup panjang assessment background check financial check survey lokasi provision training dan penanda tanganan kontrak jadi Crudible punya skema yang ketat ya artinya jinjang yang ketat kita mampu gak melewati proses itu kalau kita mampu kita akan lolos sebagai mitranya fleksibel platform ya Crudible dapat membantu seller berjualan di platform manapun ya mulai Tokopedia Bukalapak Shopee dan Instagram jadi anda bisa jualan dimana saja Crudible hanya memaking barang anda ya dan mengantarkannya ke paket piring ke jasa pengiriman dan resi anda akan terima itu maksudnya nah untuk untuk instant delivery tidak bisa memberi kelainan Gojek ke customer karena sibuk dan tidak stand by up gunakan gudang online Crudible dan Gojek akan langsung pick up ke lokasi anda ini juga disediakan oleh Crudible instant delivery jadi anda gak perlu takut kalau memang anda memang punya barang ya aktifkan saja yes dan pasti akan dijemput oleh Gojek atau selainnya itu nah fitur-fitur di Crudible itu ada inventory management ya ya sisa stok itu kita bisa lihat ya di di aplikasi kita sebagai seller ya laporan penjualan ya packaging punya material khusus retur ya lihat list gudang oke nah ini kalau kita mau lihat list gudang kita bisa lihat disini ya misalnya kita ini dimana ya menampilkan 10 gudang kita akan lihat nih ada nih subspace sapizo taman palem mega ini dera-dera sini gading box gravity warehouse city house ranking ini banyak ya di sumatera barat sudah masuk ini ya sumatera barat crown fulfillment ini banyak lah ya di DKI Jakarta ya ini sumber ini udah masuk jadi anda tinggal lihat aja ya disini ya ini tinggal bisa cari misalnya di Bogor saya pemakan ya nah kita tinggal cari gudang oke belum ada ya lagi ini kali lagi gak mau coba Depok nah di Bogor belum ada ya tetapi di Depok udah ada ya jam fulfillment center gudang Agista Depok final warehouse Yogyakarta Depok ini di Tanah Baru ada di Depok juga ada ya baru cuma tiga ya jadi ini ada ya misalnya di kota anda misalnya padang saya mau makan padang nah ini ada rangkiang juga ada ya kita lihat di medan kita mau makan aja ya nah ini ini namanya mitra ya namanya mitra atau warehouse ya bisa jadi ini prinsipal tapi bisa juga mitra ya tapi artinya bahwa Credible mempunyai sistem ya dia kita bisa menjadi mitranya ya silahkan rekan-rekan yang mempunyai ruko yang mempunyai tempat yang luas atau yang memang mempunyai standar Credible di WA aja nanti dia akan jelaskan tempat kita itu layak atau tidak dia akan minta data-data yang sesuai arahan yang nanti di WA ya oke nah demikianlah ya demikianlah tutorial singkat ini jadi disini ada dua ya dashboard gudang itu untuk kita ya jadi mitra gudang mitra fulfillment dashboard seller itu untuk kita sebagai penjual jadi itu perbedaannya kita bisa sebagai penjual naruh barang di Credible tetapi kita juga bisa sebagai mitra menjadi team packaging daripada Credible atau gudang online nya Credible ya semoga ya informasi ini ya bisa anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya anda buka di semua semua daerah anda ya daerah atau kota-kota anda karena Credible memang membutuhkan rekan untuk mitra untuk membuka atau memperbesar jaringan usahanya ya akhir kata ya jangan lupa sedekah kalau anda mengambil manfaat daripada video ini like dan subscribe ya subscribe ya silahkan komen aja di bawah ini ya ada pun pertanyaan-pertanyaan atau apapun lah saya akan jawab lah ya silahkan meluncur saja ke aplikasinya dan disitu ada nomor customer service nya langsung dihubungi mudah-mudahan informasi ini informasi berguna ini bisa mendatangkan pendapatan bagi anda atau bagi teman-teman sekalian salam sukses salam bahagia untuk kita semua salam cuan untuk kita semua salam sehat salam kemakmuran untuk kita semua akhir kata wabilai tofik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati